...fokus sebagai Direktur SRD Pertamina yang ikut juga melihat sumur ladang minyak milik Maurel & Pram yang 70% sahabat dimiliki oleh Pertamina. Ini bagaimana pengembangan SDM Pertamina agar Pertamina sekarang yang sudah masuk ke global, mau menjadi pemain global itu bisa makin hebat dan betul-betul kita bangga Pertamina sebagai global player. Ya Pak Alhamdulillah dengan licin Tuhan saya kira operasi, Pertamina di luar negeri harus kita dukung pula dengan operasi yang baik dan operasi yang baik itu hanya bisa dilakukan dengan baik kalau di belakangnya ada orang-orang baik. Pertamina terkait dengan itu juga menyiapkan tidak hanya orang-orang baik di operasi domestik tapi juga di operasi internasional. Keberadaan manusia-manusia terbaik Indonesia berinteraksi dengan manusia-manusia global akan melahirkan satu resultat bahwa itu akan menjadi sinergi yang baik. Kami terus akan operasi di seluruh dunia dan menurunkan orang-orang baik untuk bisa operasi yang baik. Tujuhnya adalah demi kejayaan bangsa Indonesia. Proses pembentukannya, proses pendidikannya tentunya tidak mudah, tentunya di langit. Pelupaya keras, cara-cara tidak mematkan mereka di operasi-operasi internasional sebagai salah satu cara. Sekarang Pertamina memiliki berapa total karyawan Pak? Yang organik dan anorganik? Ya, kami punya 32 ribu. Sebagian beroperasi di Indonesia dan sebagian kami tempatkan di internasional. Berapa yang di internasional? Internasional kalau operasi di PM mungkin ada sekitar 200-an. Dan mereka terus berganti Pak, di rolling, kembali ke Indonesia, dikirim lagi yang baru. Sehingga pernikahan dia berhasil di sini, kembali ke Indonesia, makanya akan bisa sharing dan menjadi mahir bagi kawan-kawan yang lainnya untuk menghubungkan situasi internasional. Dari sisi usia, bagaimana profil dari ketelaga kerjaan di PM? Ya, kami punya demografi yang punya poin. Usia mereka maksimal berapa? Usia yang disebut anak muda, usia maksimalnya berapa? Jadi kalau dibilang tadi 65% itu di bawah 35 tahun. Ya, dengan dinamika sekitar tidaknya kita proteskan untuk mendapatkan pembangunan. Apa nilai-nilai utama yang ditanamkan kepada para karyawan? Salah itu bahwa cintanya di tempatan, cintanya pada negara bangsa, itu akan menjadi satu sinergia yang melipat. Jadi itu punya pengalaman internasional. Banyak yang bisa belajar, etos, berani kerja di dunia lainnya, sehingga 2% ini kini yang ditambahkan kepada mereka ketika mereka akan memasihkan pembangunan. Secara nasional, bahkan global, yang bisa di hal itu terlalu tinggi. Mereka kerja sekian, pindah-pindah-pindah. Bagaimana Pertamina? Sesara khusus di kondisi Pertamina mungkin agak sedikit berbeda. Satu, kecintanya sama perusahaan, kecintanya sama republik, itu demikian tinggi. Dan tantangan yang kita berikan pada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang penuh tantangan, itu menjadi satu portfolio retention yang kita berikan pada anak-anak budaya ini. Jadi alhamdulillah per hari ini relatif turnover anak-anak budaya Pertamina terjaga, tidak tinggi, karena kami juga investasi besar ketika kami harus merekrut dia. Kemudian kami retin dengan dinamika dan tantangan kerja yang tinggi, dengan retention lainnya yang baik. Jika alhamdulillah hari ini relatif turnover-nya, siap-iapunnya, siap-iapunnya. Terima kasih, Pak Gus.